Intro Sejak kecil, pasti Anda seringkali mendapat penjelasan tentang oksigen. Seperti tentang kandungannya, manfaatnya, serta apa dampaknya akan terjadi jika manusia hidup tanpa oksigen. Ya, oksigen memang menjadi salah satu sumber penting bagi bumi dan kehidupan manusia. Bahkan menurut info yang beredar, bila bumi kehilangan oksigen selama 5 detik saja, efeknya akan sangat besar. Seperti bangunan yang terbuat dari beton akan berubah jadi abu, langit siang akan menjadi gelap, lautan akan meluap dan mengalir ke ruang angkasa. Semua sel hidup akan meledak dan menjadi kabut gas hidrogen, hingga meledakkan telinga bagian dalam manusia. Namun dibalik semua fakta ini, rupanya terdapat pula beberapa fakta unik lain yang mungkin jarang sekali diketahui banyak orang. Seperti warna oksigen, hingga oksigen yang diperjual belikan dalam bentuk kaleng. Semua fakta unik ini telah kami rangkum dalam Fakta Unik Oksigen versi on the spot. Pernahkah Anda dibuat penasaran dengan warna oksigen yang biasa Anda hirup? Ya, sebagian dari kita pasti berpikir bahwa oksigen memang tidak memiliki warna sama sekali. Pemikiran seperti ini tidaklah sepenuhnya salah, karena bila melihat wujud aslinya, oksigen memang tidak memiliki warna apapun. Namun hal ini ternyata dapat berubah ketika oksigen didinginkan dan ditempatkan ke dalam bentuk cair atau padat. Karena bila hal ini dilakukan, maka oksigen akan berwarna biru. Namun mengubah gas oksigen menjadi bentuk cair akan membutuhkan cara yang sedikit rumit. Hal ini karena saat akan dijadikan gas lagi, oksigen baru dapat mendidih pada suhu dingin membeku, yaitu sekitar minus 297,3 derajat Fahrenheit. Atau sekitar 147,389 derajat Celsius. Hal ini berarti Anda perlu usaha keras untuk dapat melihat dan membuktikan warna biru pada oksigen. Sejak sekolah dasar, kita sering mendengar bahwa hutan atau pepohonan merupakan penghasil oksigen yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Namun, tahukah Anda, kalau ternyata pohon bukanlah penyumbang oksigen terbesar di bumi lho? Rupanya, pohon hanya mampu menyumbang 20% oksigen di bumi. Lantas, jika bukan pepohonan, maka apakah sebenarnya yang berperan utama dalam keberadaan oksigen di bumi? Jawabannya adalah plankton. Hal ini terjadi karena plankton memiliki kemampuan untuk menghasilkan gelembung-gelembung oksigen yang terdapat dalam laut. Gelembung-gelembung gas inilah yang kemudian akan terlepas ke udara dan menjadi gas oksigen yang biasa kita hirup. Bahkan hebatnya, plankton diketahui mampu menyumbang hingga 80% oksigen di bumi lho. Fakta ini pun telah dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan dua ilmuwan dari Oceanography Woods Hole atau WHOI, serta Universitas California Santa Barbara atau UCSB. Keren ya? Pernahkah Anda mengetahui bahwa salah satu pulau di Indonesia dinobatkan sebagai pemilik oksigen terbaik di dunia? Lantas, dimanakah lokasinya? Ternyata jawabannya adalah Pulau Giliang, Sumeneb, Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim VIII pada Juli 2006 lalu, Pulau Giliang dinobatkan berada di posisi kedua sebagai pemilik kadar oksigen terbaik setelah Yordania. Hasil penelitian ini pun telah dikaji ulang pada 27 Desember 2011 lalu oleh Badan Lingkungan Hidup Sumeneb, serta pihak Bapeda untuk memastikannya. Dan hasilnya pun tetap sama, kandungan oksigen di lokasi ini memang terbilang di atas normal. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Pulau Giliang memiliki konsentrasi oksigen sebesar 20,9% dengan level eksplosif limit 0,5%. Nilai kandungan ini dinilai saat berbeda jauh dengan wilayah lain yang hanya mempunyai konsentrasi oksigen sebesar 20,9% dengan level eksplosif limit sebesar 0,0%. Uniknya, penduduk setempat meyakini bahwa kandungan oksigen yang baik ini telah membuat mereka memiliki umur yang panjang. Rata-rata warga Giliang berusia lebih dari 80 tahun, tampak awet muda, serta selalu segar bugar. Maka wajar saja, dengan tersebarnya info ini, kini Pulau Giliang dijadikan kawasan destinasi wisata kesehatan. Unik ya? Pernahkah Anda mengetahui bahwa oksigen yang biasa kita hirup dapat dimanfaatkan untuk terapi yang berguna menyembuhkan berbagai penyakit? Ya, terapi ini ternyata berama terapi oksigen hiperbarik. Terapi oksigen hiperbarik adalah salah satu cara pengobatan dengan menghirup oksigen murni dalam ruang udara bertekanan tinggi lebih dari 1 atmosfer absolut. Dalam ruang terapi, tekanan udara meningkat hingga 3 kali lebih tinggi dari tekanan udara normal. Hal inilah yang pada akhirnya membuat paru-paru dapat mengumpulkan lebih banyak oksigen murni untuk dihirup. Setelahnya, aliran darah akan membawa oksigen tersebut ke seluruh tubuh untuk diproses hingga dapat merangsang proses penyembuhan. Terapi ini umumnya ditujukan untuk penyakit penyelaman dan terapi tambahan bagi penderita penyakit klinis seperti infeksi serius atau cedera radiasi. Namun kini, seiring perkembangan zaman, ternyata terapi oksigen hiperbarik juga mampu mempercepat penyembuhan asma, sakit kepala, depresi, pikun, strok, hingga kanker. Mungkin bukan rahasia lagi kalau negara Cina telah dikenal akan masalah polusi udaranya yang sangat buruk. Iya, bahkan di negara tirai bambu ini, udara segar dapat dinobatkan sebagai sesuatu yang sangat berharga. Dan belakangan sebuah fakta mengejutkan terdengar. Ternyata, saking sulit mencari udara segar, Cina sampai harus membelinya dari Kanada. Sebuah perusahaan asal Kanada ternyata memproduksi udara segar yang diperoleh dari pegunungan Rocky, Kanada untuk dikemas dalam botol dan dijual ke wilayah Cina. Satu botol berisi 7,7 liter udara segar ini dijual seharga 100 yuan atau setara 150 ribu rupiah. Kabarnya harga ini terbilang 50 kali lebih mahal jika dibandingkan dengan air mineral kemasan yang dijual di Cina. Namun, terat tingginya polusi udara di negara ini, penjualan udara segar pun melambung tinggi dan terbilang sangat laris. Bahkan menurut info yang beredar, 500 botol kemasan udara segar sampai dapat terjual habis dalam kurun waktu 4 hari saja. Wow! Seorang pengusaha asal Cina bernama Brother Biao nampaknya tak mau kalah dalam memanfaatkan kondisi udara buruk Cina. Karena ternyata salah satu miliarder Cina ini turut menjual udara segar dalam bentuk kemasan kaleng guna menyaingi Kanada. Udara segar yang diberi merek Chen Guangbio, Nice Guy ini dihargai sekitar 8 ribu rupiah. Cara menggunakannya pun cukup mudah. Pembeli hanya perlu membuka kemasan, mendekatkan hidung ke lubang kaleng, lalu menghirup udara yang ada. Uniknya dalam kemasan kaleng ini terdapat chip yang akan langsung tertutup secara otomatis jika ion oksigen negatif mencapai jumlah maksimum. Meski terbilang tak masuk akal, namun usaha ini terbilang cukup laris di pasaran. Bahkan, Giotlah mampu menjual 100 ribu kaleng udara segar dalam beberapa hari saja. Pemirsa itulah fakta unik oksigen versi on the spot. Semoga informasi tadi dapat menambah pengetahuan Anda ya. Terima kasih telah menonton!